Dan Benhat, dengan 11 pemain pertama yang diturunkan oleh Indra Syafri, apa yang Anda lihat dengan pakem formasi tujuan dia di laga kali ini? Ya, Ramadan Sananta sedang on fire, kemudian tentunya Pajar Fatur Rahman, kita harapkan kembali lagi fresh karena di pertandingan berada penuh. Kali ini, Bapak pertama antara Indonesia menghadapi Vietnam, langsung dari National Olympic Stadium di Kota Phnom Penh, Kamboja. Dan tentu saja, saya Johan Yenwa dan Benhat Sitorus akan menemani Anda untuk menyaksikan laga semifinal Seagames Kamboja 2023. Cuma memasukkan ruang, dua kruasi cuma dilakukan. Tapi masih bisa di-metralisir oleh pemain base ya. Overlapping dari Ananda Raihan yang pemain dari PSM Makassar ini terbahaya. Sebuah transisi dari Vietnam, Ngen Fatung, Rata Marhan, Witan, Marcelino. Marcelino, cukup dalam. Ini juga yang kita bicarakan. Naik kali ini, oh. Itu saja tadi. Keras ya. Karena di pertandingan pertama, Pajar mencetak gol di kiri ya. KOMBAS Tenggu, Wakilnya Bapu membuka keunggulan untuk Indonesia. Dia walau babak pertama kali ini, di 10 menit yang baru berjalan dan tandukannya kali ini, berhasil membuat unggul Indonesia. 1-0. Iya, betul, betul. Mendulang gol demi gol. Masuk ke depan kali ini. Topping bola dua kali dia. Iya. Pajar Faturoman. Dan juga dari oleh Livan. Bisa hadir ya, karena tujuh pemain COVID-19. COVID-19 ya. Dari sisi kiri kali ini, Prata Marhan yang merasa ke depan. Prata Marhan. Berbaya kali ini, Pomin Trong. Oh. Hampir saja tadi gerakan spin yang dilakukan oleh Nguyen Pantung. Dan ruang kosong di situ. Oh. Berbaya kali ini sebuah flick header yang tadi disundul oleh salah satu pemain Vietnam. Dan tampaknya posisioning dari Hernando Ari yang bergerak ke depan tidak mampu mengantisipasinya kali ini. Dable pivot bersama dengan Alfrian dan sekaligus meniup peluit yang dilakukan oleh Sang Wasid. Menandakan tanda berakhirnya babak pertama kali ini, Pemirsa. Indonesia 1, Vietnam 1. Membuat permainan mereka dengan andanya cedera, walaupun itu cedera ringan. Tapi itu mempengaruhi performa mereka di sepanjang babak pertama tadi. Dan kali ini harus digantikan oleh Muhammad Ferrari. Maupun Andalai Han yang juga digantikan oleh Muhammad Taufani. Ini yang memaksa akhirnya Muhammad Ferrari dimasukkan. Lagi-lagi. Kali ini Ramadhan Sananta. Masih cenderung naik ya, tembakan-tembakan. Iya. Dan Indonesia diuntungkan sebenarnya dengan istirahat lebih banyak ya, Jok. Betul. Dua hari kita punya waktu pemulihan. Sementara mereka hanya satu hari. Sisi kanan ada Livando kali ini. Membawa pula dari sisi kanan. Marcelino Verdinand. Resisi positif bagi Indonesia. Sayang sekali. Back heel pass. Namun terlalu lemah tadi. Resip serangan dari Vietnam dari sisi kanan. Coba dilakukan. Serangan dari Rizky Rido. Rizky Rido tadi. Itu salah satu. Resip serangan cuma dilakukan. Ada Fajar Faturoman. Banyak kali ini. Hampir saja peluang yang sama. Marcelino Verdinand. Luar biasa kali ini sebuah bola liar yang mampu disabun dengan sangat habik oleh Marcelino Verdinand. Membuat Indonesia kembali unggul menjadi 2-1 di menit ke-53. Iya, lagi-lagi berawal dari long throw yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.